Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Intro Foto menhan Prabowo laris manis, tapi foto presiden masih banyak stok Baru kali ini ada menteri yang fotonya dijual pedagang di jalan-jalan Dulu zaman suarto memang ada foto menteri kabinet yang banyak dijual Tapi fotonya itu foto rombongan kabinet Nah sekarang selain foto presiden dan wakil presiden dengan background merah Ada juga sih yang jual foto menteri pertahanan Prabowo Subianto dengan latar biru ternyata di jalan-jalan Dan kayaknya sih laris manis Dari akun Ithma Ahmad di Facebooknya tertulis Kaget ih di Simpang Senen, Kuitang, pas macet ada yang jual foto menhan Langsung beli dah Harga Rp30.000 tinggal sisa dua kubeli semua Kasih deh Rp100.000 Gak usah nanya yang satunya tuh foto siapa Yang pasti masih banyak stoknya Katanya di akun Facebooknya pada hari Kamis 14 November 2019 Sebelumnya diketahui Terdapat sebuah media Yang menuliskan Judul Penjualan poster Jokowi Lesu Pedagang pun bilang Coba yang terpilih Prabowo Pasti pun dagangan ramai Tinggal menghitung hari ketika Jokowi Duda dan Ma'ruf Amin akan dilantik Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Foto dan poster mereka pun akan dipajang di ruangan kelas-kelas sekolah Kantor maupun instansi-instansi terkait Dalam berita ini Terposting pada tanggal 19 Oktober 2019 yang lalu Momen ini tentu menjadi momen yang telah ditunggu-tunggu para pedagang poster dan foto serta figura Karena pasti banyak yang mencari Namun menurut pengakuan sejumlah pedagang di kawasan Jalan Hasanuddin HM Di Banjar Masin Tengah Mengaku jualannya pun sangat sepi Karena Presiden yang terpilih sama Agak kurang Paling-paling orang beli poster wakilnya Coba kalau yang terpilih Prabowo pasti dagangan yang ramai Tutut pria kelahiran Nusa Tenggara Barat NTB 65 tahun silam ini Pada hari Jumat 18 Oktober yang lalu Satu poster ukuran 25 cm x 35 cm Biasanya dia jual 5.000 rupiah Jika ditambah dengan figuranya Pelanggan harus merogoh kocek sebesar 35.000 rupiah Dulu sebelum melantikan di periode pertama Sudah ramai orang membeli Tapi sekarang pun berbeda Ucap pria yang sudah berdagang figura dan poster selama 30 tahun ini Namun kenyataannya Sekarang foto Menteri Pertahanan pun tetap dijual Dan lebih laku keras dibandingkan foto Presiden Prabowo bilang Saya tak punya waktu buat sakit hati Menteri Pertahanan Prabowo Sebelanto mengatakan Jika dia bukan sosok yang gampang sakit hati Meski sudah berkali-kali kalah dalam pemilihan Presiden Namun Ketua Mempartai Gerindra malah bersyukur Saya tidak punya waktu untuk sakit hati Saya tidak punya energi untuk dendam Saya bersyukur Tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak Ujar Prabowo dalam sebuah video yang dikutip Viva News Jumat 1 November Di akun Instagram Belum diketahui kapan video pernyataan Prabowo itu dibuat Di video tersebut Prabowo menjelaskan jika segala rintangan di depan harus dihadapi Caranya adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan siapapun Seribu kawan itu terlalu sedikit Satu lawan terlalu banyak One thousand friends to few One enemy to many Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu Kata dia Mantan dan jenko pasus ini juga menjelaskan Jika ada pihak yang berseberangan dengan kita Tidak melulu untuk kecewa ataupun sakit hati Karena hal itu tidak ada gunanya Diketahui dalam Pilpres 2019 Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kalah dari Jokowi Ma'ruf Pasca pelantikan Jokowi menjadi presiden kedua kalinya Jokowi malah mengajak Prabowo menjadi bagian dari kabinetnya Pada saat pemanggilan tokoh untuk calon menteri Prabowo yang ketika itu datang ke istana mengaku Sudah diplot menjadi menteri pertahanan Jokowi meminta Prabowo untuk memperkuat pertahanan Indonesia Tak diambil Prabowo Segini gaji Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Prabowo sepianta memutuskan tidak memakai fasilitas negara Yaitu mobil dinas dalam kegiatan sehari-harinya Prabowo ternyata juga tidak akan mengambil gajinya sebagai menteri Hal itu pun disampaikan Daniel Ansar Simon Juntak Yang merupakan juru bicara pribadi Prabowo Lalu berapa gaji Prabowo? Dalam catatan detik kom Tunjangan menteri diatur dalam keputusan Presiden Rebuk Indonesia No. 68 tahun 2001 Sesuai dengan kepres ini Menteri Negara menerima tunjangan sebesar 13.608.000 rupiah setiap bulannya Sementara gaji pokok para menteri sebesar 5.040.000 rupiah Gaji menteri diatur dalam peraturan pemerintah PP No. 60 tahun 2000 Jika ditotal gaji dan tunjangan yang diterima Menteri sebesar 18.648.000 rupiah per bulannya Daniel memberikan penjelasan lewat Twitter Mengenai keputusan Prabowo tidak mengambil gaji Pernyataan ini khususnya diberikan kepada wartawan Ia membenarkan jika Prabowo tidak mengambil gajinya Sebagai menteri pertahanan Saya ingin mengkonfirmasikan kepada sobat semua Khususnya sobat pewarta terkait dengan informasi yang menyatakan Pak Prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai menteri di Kemhan Itu adalah benar Tegas Daniel dalam cuitanya pada hari Rabu 30 Oktober Menhan Prabowo God is on the side of the big battalion Tadi saya ke kampus untuk menghadiri pengarahan Pak Prabowo Sbianto selaku menteri pertahanan Yang baru dilantik lima hari yang lalu Rombongannya datang jam 10 pagi Dan setelah mengikuti kegiatan ceremonial Kemudian memberikan pengarahan dalam bentuk orasi Di depan seluruh mahasiswara Sivitas Akademika selama lebih satu jam tanpa minum Sebagai seorang prajurit yang diperhentikan dari dinas militer Sebagai mantan prajurit yang sudah meninggalkan karir selama 20 tahun Sebagai menhan dengan usia pelantikan paling tua Sebagai menhan yang baru dilantik menjadi menteri lima hari lalu Bisa saya katakan sih Orasinya tadi memukau Amat sangat memukau Ia mampu menjabarkan landasan filosofis dan sejarah Sebuah pertahanan negara Mampu menjabarkan secara taktis dan strategis Mengenai capaian-capaian Yang harus dilakukan agar sebuah negara itu menjadi kuat Dan juga tahu detail Bagaimana perbandingan kemampuan tempur banyak negara Plus dengan daya jangkau dan jenis-jenis senjata Serta alutsista negara-negara tersebut Tadi pun ia juga bercerita Mengenai usahanya 3 dekadi lalu Ketika mengirimkan prajurit-prajurit terbaik TNI untuk sekolah Ke kampus-kampus terbaik di Eropa dan Amerika Pasca selesai orasi kemudian Dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang Menariknya Setelah makan siang Ia melihat-lihat display produk dan juga kajian Unhan Sambil mendengar penjelasan dari Akademisi Unhan Ia berbicara dengan wakilnya Yaitu Wahyu Trenggono Yang 3 hari lalu baru dilantik Dari jarak 2 meter Saya mendengar mereka berbincang tentang Hitung-hitungan sederhana harga teknologi yang dijelaskan Sekiranya dilakukan pengadaan Coba kali ini berapa harganya Dan kalikan juga dengan berapa batalion yang ada Ucapnya Karena orasinya tadi amat bagus Saya kemudian berusaha fokus mendengarnya Berikut ini beberapa pernyalaian yang kecil Yang sempat saya catat dari orasi menhan di hambalang kemarin siang itu Pertama Perang itu tidak ada second chance Tidak ada silver medal Yang ada hanya gold medal atau mati Dua Mohawad Harafi melawan Dikulingkan Sadam Hussein melawan Dikulingkan Baharto melawan Anda tahu bagaimana nasibnya Dijatuhkan juga Tiga Perang adalah kegiatan manusia yang selalu ada selama ada peradaban manusia Empat Di Singapura Defense is not a cost Defense isn't investment Lima Pertahanan tidak ada ronda kedua Once you lose, you lose Enam Di tim-tim kita menang militer Tapi kalah strategi dan politik Tujuh Jangan berpikir berdasarkan kebijakan berbasis harapan Hope is not a strategy Hope is not a policy Hope taruh di hatimu Delapan God Is on the side Of the big battle yard Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton